untuk beberapa teman-teman yang mungkin juga sama-sama baru monetisasi itu kadang-kadang kita udah ada nih muncul muncul tanda dolarnya di video-video kita tapi waktu pas ditonton oleh orang lain atau di HP lain ternyata iklan-iklannya itu nggak muncul nah ini saya juga baru tahu ya ya jadi kita coba nih kita lihat ini kan di akun sayang yang akun vlog ya yang iret nadiani nah sekarang kita mau berkunjung ke akun range project yang udah monetize ya udah monetisasi nah ini kita lihat di salah satu videonya ini saya kecilkan dulu biar suaranya enggak balapan sama suara saya memberikan tutorial ini misalnya saya klik yang ini nah ini nggak ada iklannya nggak muncul iklannya padahal ini kemarin sudah monetisasi berarti mestinya muncul iklannya kalau ada yang nonton ini kita saya pengen tahu kan kenapa kita lihat ya Hai ini kalau saya kembali ke channel saya Hai wait nah ini Hai nah ini teman-teman bisa kelihatannya ini sebenernya tuh udah ada dolarnya ya udah ada lambang dolarnya tapi kenapa nggak muncul ternyata kita harus ke Google Adsense nya jadi kita settingnya di Google Adsense caranya adalah dengan kita buka Google Adsense di browser ini kita ketikkan di browser Google Adsense login lalu kita klik login ya nah desktop site aja biar lebih gampang lihatnya ini saya rubah dulu ke akun saya karena ada beberapa akun YouTube Hai ini di Google Adsense nya tampilannya seperti ini ya Biasa kalau kita baru login baru masuk sesudah ini saya sudah pernah masuk untuk merubah data nah ini ada tiga garis di sebelah pojok atasnya kita klik lalu kita klik ads atau iklan kita klik overview nya kalau untuk yang pertama kali login ke Google Adsense nya akan muncul seperti ini ya grow your earning with your ads langsung kita klik yang tanda panahnya kita get started lalu kita klik di bagian yang abu-abu ini tab aja di bagian mana-mananya nanti sampai muncul halaman berikutnya nah muncul seperti ini kita klik ini ya ini kan ada tiga nih by site by ad unit atau global setting kita klik di bagian settingnya kita klik di bagian setting nah ini akan ada pertanyaan izinkan Google untuk mengoptimasi ukuran dari iklan ya ukuran dari iklan di mobile kan kadang-kadang tiap HP atau HP atau komputer ya tampilannya beda nah ini tampilan iklannya tuh kita akan mengizinkan kepada Google Ads untuk menyesuaikan ukurannya jadi nanti ini kita on kan kalau ini nggak di on kan kadang-kadang nggak muncul karena penyesuaian size ya di sini kita on kan ya ini udah udah di update di update sekarang nanti kita cek lagi ke video-videonya apakah benar sudah muncul iklannya sekarang sesudah kita on kan yang di Google Adsense ya lalu kita ke beranda youtube ya beranda channel youtube di browser kita klik yang customize channel tetep ya tetep ya tetep pilih yang desktop site ini ke video ini kita refresh ya ini kan udah on semua nih udah on semua oke kita klik yang disini biar semua ketik lalu kita klik edit ini klik monetization ini udah on semua ini udah on semua ya ininya harus on lalu kita klik update video ini klik understand kita klik update video ini ngambil waktu beberapa lama apalagi kalau videonya udah banyak ya kalau videonya udah banyak kita biarkan aja kita diamin sampai nanti muncul kalau ini sudah terupdate jadi gitu ya caranya teman-teman ya dari Google Adsense kita on kan langsung kita refresh kita refresh editan monetisasi ya monetisasi nya di video-video kita melalui youtube studio yang dibuka di browser ini ya kita all video selected kita klik edit monetization langsung update video klik I understand klik update video ini sebenarnya kita bisa navigate away ya jadi kita pindah ke halaman lain tapi yang pasti jangan bikin update-an lagi sebelum yang ini beres cuman itu aja sekarang kita mau lihat apakah iklannya sudah dimunculkan atau belum atau kadang-kadang mungkin ngambil beberapa waktu ya jadi nggak langsung tapi kita coba lihat aja nah ini mungkin masih belum jadi kita tunggu aja sampai iklannya dimunculkan cek apakah iklannya udah ada atau belum kita range project lagi lalu kita cek salah satu videonya nah ini udah ada iklannya ya saya lambatkan ini berarti sudah muncul iklannya jadi butuh beberapa waktu ya untuk iklannya muncul walaupun kita tadi sudah ubah di Google Ads nya sudah kita refresh sudah kita on kan selamat mencoba semoga teman-teman berhasil dalam mengaktifkan iklan di videonya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih